Pengacara tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina, Jutek Bongso, mengaku kliennya disiksa oleh Ibtu Rudiana. Penyiksaan itu terjadi saat Ibtu Rudiana memaksa tujuh terpidana mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina pada 2016 silam. Jutek mengaku Ibtu Rudiana menangkap tujuh terpidana pada 2016 berdasarkan kesaksian Linda, Aeb, dan Dede. Ia mengungkapkan setelah kliennya ditangkap, mereka dipaksa untuk mengaku oleh penyidik termasuk Ibtu Rudiana yang saat itu masih menjabat sebagai kandid narkoba polresta Cirebon. Pihaknya mengatakan tujuh terpidana itu disiksa oleh penyidik dan Ibtu Rudiana secara fisik dan psikis. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kecelakan tunggal, lalu sesudah dilakukan menurut pengakuan klien kami, kemarin kami konfirmasi kembali, dilapas tadi kemarin sore. Bahwa mereka itu diintimidasi, disiksa secara fisik oleh siapa? Ya termasuk oleh Ludiana menurut pengakuan mereka. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.